Intro Kalau melihat capaiannya sendiri nih Pak Sampai di akhir tahun 2022 kemarin Mungkin adakah sesuatu yang kita rasa sudah cukup Atau masih perlu banyak dikembangkan Atau hal baru yang ingin dimasukkan Kayaknya sudah waktunya nih masyarakat Raja Utara Untuk diperkenalkan dengan hal-hal baru Mungkin lebih ke program yang akan dihadirkan di tahun 2023 ini Tentunya masih terkait dengan ini ya Ya tentu kita bermimpi untuk bagaimana ini bisa terwujud Bagaimana kemandirian dan berbudaya berdasarkan itu Tentu kita akan melaksanakan program-program yang kita sudah rencanakan Ya walaupun masalah dana menjadi hal yang klasik Tapi kita tetap berusaha Kita tetap berusaha Jadi apa namanya Untuk mencegah inflasi Memang kita programkan seperti Melaksanakan pasar murah Kita sudah Kita sudah Apa namanya Kita sudah Programkan itu Untuk pasar murah Tapi nanti kita lihat Kalau memang Memang sudah harus kita terobos masuk Kalau sudah agak tinggi inflasi Kita Laksanakan itu Kapan itu Biasanya di Pada hari-hari raya Keagamaan Itu kita sudah programkan Kemudian ada yang Lebih Apalagi Lebih Men Apa Menjadi Hal klasik juga tentang Sertifikat halal Apalagi kita tahu Di sini Jadi Itu tetap kita Kedepankan Karena bagaimanapun Kan kita ini Indonesia Majemuk Jadi kita sudah Kerjasama dengan Lembaga Dari MUI Jadi Kita akan terus Bekerjasama Kita sudah Kita akan Bekerjasama Sudah ada MUI-nya selama 4 tahun Tahun 2022 Sampai 2025 Oh sampai 2025 Ya kebetulan Tahun kemarin Sudah banyak Saya lupa Berapa jumlahnya Kita sertifikasi Karena ada subsidi Ada 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 dana Dari Pusat Untuk tahun 2022 Tentang Sertifikat Si halal ini Tapi yang menjadi Masalah tahun ini Tidak ada lagi Jadi Kalau ada yang kami Fasilitasi Harus Harus bayar sendiri Nantinya Tapi kan tetap kami Kami fasilitasi Untuk itu Akan tetap dibantu Untuk Mendapatkan sertifikasi Kemudian Untuk tahun depan Kita tetap Apa Bangun komunikasi Dengan pusat Supaya Ada lagi dana Itu untuk membantu UKM-UKM ini Supaya bisa Sertifikasi halalnya Itu bisa Ada Yang kami Sertifikasi Masih sebatas Seperti apa namanya Makan-makan Ringan Kopi Kalau rumah makan Kami belum Belum bisa Karena Kan perisyaratannya Harus ada rumah Potong hewan Di 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 Toraja Utara Di daerah Di Toraja Utara Belum ada Semoga secepat Tetap Tetap itu menjadi Prioritas kita Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton